Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita kedatangan 2 smartphone baru dari Poco yang udah ditunggu-tunggu di Indonesia nih. Yaitu Poco F4 dan Poco F4 GT. Keduanya merupakan bagian dari keluarga seri F dari Poco yang akan segera rilis di Indonesia. Nah, sekarang langsung aja nih, kita unboxing dan hands-on untuk lihat seperti apa kelengkapan aksesori dan penampilan dari kedua HP ini. Oke, jadi ini adalah kotak kemasannya Poco F4 5G dan Poco F4 GT 5G. Meskipun mirip, tapi kemasannya ini beda ya. Poco F4 cuma dengan warna dasar hitam polos aja dan font berwarna kuning. Sementara Poco F4 GT, desainnya ini lebih intricate dan ukurannya beda juga ternyata. Mungkin karena Poco F4 GT ini diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan Poco F4 ya. Dan satu lagi perbedaannya di antara kedua HP ini, Poco F4 itu diproduksi di Indonesia. Kayak kelihatan di sini ada tulisan warna merah dibuat oleh PT Satmusa Persada. Sementara Poco F4 GT dibuatnya adalah di China, diimpor oleh PT Xiaomi, teknologi Indonesia, serta diinjeksi perangkat lunak oleh Satmusa Persada. Dan kayak biasa di bagian belakang ini juga ada keterangan spesifikasi singkatnya dari HP yang ada di dalam kemasan. Kebetulan Poco F4 di tangan gue ini adalah varian Moonlight Silver dengan RAM 8GB dan Storage 256GB. Sementara Poco F4 GT-nya merupakan varian Stealth Black dengan RAM 12GB dan Storage 256GB. Nah, langsung aja deh kita unboxing mungkin mulai dari Poco F4 dulu kali ya. Ini masih di segel ya plastik. Mari kita buka sama-sama. Poco F4. Oke. Kayak biasa ya, di sini ada folder pertas. Ini kelengkapan aksesori. Kita lihat dulu ada apa aja di dalam. Ini adalah SIM card Ejector Tool. Yang disertakan oleh Poco. Kemudian di dalamnya ini ada, kayaknya ini garansi ya. Oh, panduan singkat. Quick Start Guide. Terus ini adalah panduan garansi. Terus ini yang jadi ciri khas HP Poco. Ada beberapa stiker bertema Poco di sini. Dan di sini ada ucapan terima kasih dari Andi Reng Reng, Head of Marketing Poco Indonesia. Ini adalah, oh, converter audio dari USB-C ke jack audio 3.5mm. Kita taruh dulu. Ini betul. Ini buat kalian kalau misalnya mau pakai earphone atau headphone yang masih pakai jack audio 3.5mm, bisa pakai dongle converter ini ya ke USB-C. Dan aksesori terakhir di dalam foldernya adalah casing silikon transparan untuk melindungi perangkat dari goresan atau benturan. Di bawah itu kita akan menemukan HP-nya sendiri. Ini Poco E4. Tadi varian warna Moonlight Silver ya. Ini dia cenderung silver agak abu-abu. Dan nggak terlalu mengkilap ya, kayaknya. Oke, kita taruh dulu HP-nya. Untuk melihat kompartemen charger dan kabel. Ya, di sini Poco masih berbaik hati menyertakan charger yang mendukung fast charging dengan daya sebesar 67W. Karena Poco E4 memang mendukung fast charging dengan daya sebesar ini ya. Dan di sini juga ada kabelnya. Jadi, lengkap. Untuk mendapatkan fast charging, kalian nggak perlu beli charger maupun kabelnya secara terpisah. Karena sudah disertakan dalam kemasan Poco E4. Ini buat recap sedikit aja. Jadi, selain HP-nya sendiri Poco E4, kita juga akan mendapatkan stiker bertema Poco. Kemudian ada ucapan terima kasih. Dan Poco turut memberikan casing silikon transparan. Di sini ada juga fast charger dengan daya 67W, kabel USB-C, buku panduan cepat, dan dongle jack audio 3.5mm ke USB-C. Sekarang mari kita buka HP-nya sendiri. Jadi, ini adalah Poco E4 5G. Varian warna Moonlight Silver. Kalau kita lihat dari desain fisiknya sih, Poco E4 5G yang varian warna Moonlight Silver ini kelihatan cukup menarik ya. Tapi nggak terlalu mencolok atau ngejreng gitu. Karena warnanya ini cenderung nggak mengkilap. Dia lebih mirip warna metal gitu ya. Kayak stainless steel, abu-abu. Dan teksturnya ini, bagian punggungnya kesat. Sehingga nggak terlalu kelihatan. Tapi masih bisa kena noda sidik jari juga sih. Terutama kalau misalnya kita tangannya agak berminyak gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jadi masih bisa dekil juga kelihatannya. Kalau kita lihat dari bagian samping, Poco E4 ini kelihatan sedikit tebal. Mungkin karena bagian framenya ini rata atau flat. Jadi memperkuat kesan bahwa HP ini sedikit tebal. Untuk konektornya di bagian bawah, kita bisa melihat. Dia pakai USB Type-C. Dan di sini ada grill speaker yang pertama. Dan Naci SIM card yang hanya memuat 2 buah kartu nano SIM tanpa tempat untuk kartu memori microSD. Di bagian samping kanan kita bisa melihat. Ada tombol power yang sedikit lebar. Karena dia merangkap sekaligus sebagai pemindai sidik jari. Sementara yang ini adalah 2 tombol pengatur volume. Di sisi atas, kita bisa melihat bahwa Poco masih menyertakan IR Blaster. Untuk mengendalikan home appliances. Yang menggunakan remote inframerah. Kemudian ada speaker kedua. Kalau di rumor-rumor yang beredar sebelumnya. Poco F4 5G ini sering dibandingin sama Redmi K40S yang eksklusif hanya beredar di China. Dan emang kedua HP ini punya banyak kemiripan sih. Dari segi desain gitu misalnya bagian modul kamera. Poco F4 5G ini terbilang mirip banget sama punya Redmi K40S. Kemudian dari segi spesifikasi. Chipsetnya yang digunakan juga sama. Dan ada beberapa kesamaan lain. Nah tapi ada bedanya juga nih. Kayak misalnya di modul kamera yang tadi. Kamera utamanya Poco F4 5G beresolusi 64MP. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya. 64MP OIS. Sementara K40S resolusi kamera utamanya adalah 48MP. Nah selain kamera utama itu. Poco F4 juga dibekali dengan dua buah kamera lain. Itu masing-masing kamera ultrawide dan kamera makro. Kalau untuk layarnya Poco F4 5G ini menggunakan panel AMOLED dengan diagonal 6,67 inci dan refresh rate 120Hz. Di bagian atasnya terdapat kamera selfie dengan resolusi 20MP. Untuk sistem operasinya yang digunakan adalah MIUI 13 dengan basis Android 12 atau Android 12 yang paling baru. Secara default ini homescreennya diatur supaya memiliki app drawer. Kayak yang tadi sudah disebutin, HP di tangan gue ini punya RAM sebesar 8GB dan storage sebesar 256GB. Ini RAM-nya masih ditambah dengan RAM Expansion alias Virtual RAM berkapasitas 3GB. Sementara untuk chipset yang digunakan adalah Snapdragon 870 5G. Ini buat ilusiasi kameranya Poco F4. Ini kamera wide-nya atau kamera utama. Kemudian ini kamera ultrawide. Kamera wide dan ada fasilitas zoom digital 2x. Jadi dari sini jadi begini. Kalau untuk kamera makronya kita harus nge-cliffin pakai menu makro di sini dan baru kita gerak ke sini, deketin. Nah, ini adalah kamera makronya. Oke, itu tadi buat Poco F4 5G. Sekarang kita akan beralih ke kakaknya, yaitu Poco F4 GT. 5G juga. Poco F4 GT ini sebenarnya nggak baru-baru banget sih ya. Karena udah diperkenalkan secara internasional pada April lalu. Nah, tapi baru belakangan ini aja akan rilis di Indonesia. Nah, kayak gini si kemasannya. Yang pertama kita jumpai adalah folder kertas berisi aksesori. Dalamnya ini ada SIM card ejector tool yang bentuknya agak beda dibandingin yang Poco F4 tadi. Tapi kayaknya isi kemasan selebihnya ini sama deh. Ada panduan singkat. Kemudian ada ini buat dongle. Sama seperti di F4, ada dongle dari USB-C ke audio 3,5mm. Kayak gini. Kemudian ada ucapan terima kasih. Dari Bung Andi Renreng, Head of Marketing Poco Indonesia. Sticker bertema Poco. Dan last but not least dalam folder adalah casing silikon transparan untuk melindungi perangkat. Sekarang kita bongkar HP-nya. Ini adalah Poco F4 GT. Ini kayaknya salah satu HP yang paling banyak ditunggu ya di Indonesia. Karena dari speknya ini udah oke banget. Sementara harganya ya kita harap aja terjangkau. Dan di bagian atasnya ini ada tombol khusus buat trigger kalau misalnya mau main game. Charger-nya ini berukuran jauh lebih gede ya kalau dibandingkan dengan Poco F4 tadi. Nah ini fast charger-nya. Ukurannya jauh lebih gede dan lebih berat juga dibandingkan dengan miliknya Poco F4. Karena dayanya juga jauh lebih besar. Ini hampir dua kalinya di 120W. Kemudian untuk bagian kabelnya ini juga beda. Dia ujungnya ini L ya. Kayak gini. Ujungnya menancap ke perangkat. Dan ini adalah chargernya. Ini kerasa sih beratnya. Charger 120W dari Poco F4 GT ini. Ukurannya juga lebih gede ya dibandingkan dengan charger Poco F4. Dan mungkin juga charger smartphone-smartphone lain pada umumnya. Ini bentuknya L kayak begini. Mungkin karena supaya nggak ganggu kalau misalnya kita lagi charging sambil main game gitu ya. Karena ini akan letaknya di samping kan kalau misalnya kita main game dalam rentasi landscape. Ini buat bendingin ukurannya aja. Yang sebelah kanan adalah charger 120W. Punyanya Poco F4 GT. Sementara yang sebelah kiri charger 67W dari Poco F4. Beda ukurannya langsung kelihatan ya. Karena beda dayanya juga gede banget. Ini hampir dua kali lipatnya lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya kita taruh di tangan juga. Charger 120W dari Poco F4 GT ini. Kerasa jauh lebih berat ya. Dibandingkan dengan charger 67W. Ini buat sedikit recap aja. Jadi yang akan kalian dapatkan kalau membeli Poco F4 GT adalah. Yang pertama pastinya ada smartphone-nya sendiri. Poco F4 GT 5G. Kemudian ada aksesori silikon case transparan. Lalu chargernya yang berkapasitas 120W dan berukuran lumayan gede dan berat. Lalu ada kabel USB-C dengan ujung-ujung yang menyikuh. 90 derajat. Seperti ini. Setelah itu ada juga dongle dari USB-C ke jack audio 3.5mm. Ini adalah SIMPAD EJECTOR TOOL. Dan kemudian ada stiker bertema Poco dan ucapan terima kasih. Sekarang kita sudah masuk ke sistem operasinya UI 13 berbasis Android 12 dari Poco F4 GT 5G. Secara default ini homescreen-nya diset menggunakan F-DRAWER. Oke jadi ini adalah Poco F4 GT varian style black. Dan sesuai dengan namanya itu hape ini tampil low profile dengan warna hitam dan tekstur matte. Sehingga nggak kelihatan mengkilap dan nggak terlalu licin juga di tangan. Dari desain keseluruhannya hape ini kelihatan agak menonjolkan nuansa gaming gitu ya. Karena emang itu adalah salah satu skenario yang populer digunakan di Poco F4 GT. Dan salah satu fitur uniknya adalah keberadaan tombol pop-up triggers di bagian samping kanan. Jumlahnya ada dua buah. Dan kita bisa mengeluarkan pop-up triggers dengan menggeser knob ini. Nah kayak gitu. Terus gitu juga dengan tombol yang satunya lagi. Begitu digeser maka dua tombol pop-up triggers akan keluar dari bodi ponsel dan siap untuk digunakan. Kayak gini. Fungsinya itu antara lain adalah untuk tombol tambahan di dalam game. Misalnya kita main battle royale atau shooter. Kita bisa menekan dua tombol ini dengan jari telunjuk untuk menembakkan senjata. Dan kedua tombol air trigger itu selain di dalam game juga bisa digunakan untuk assign shortcut tertentu. Kayak gini misalnya. Ini fungsi-fungsi yang bisa dijalankan untuk pop-up triggers. Kita bisa antara lain menyalakan kamera, merekam video, merekam layar, ataupun menyalakan center. Itu berlaku buat dua tombolnya ya. Baik left ataupun right. Kita bisa assign shortcut yang beda-beda. Supaya nggak salah pencet, kalau misalnya kita lagi nggak pakai, kita bisa nyimpen pop-up triggers di dalam bodi. Caranya adalah cukup dengan menggeser kembali ke knob-nya. Kayak gini jadi dia nggak bisa tertekan secara nggak sengaja. Nah. Dan di antara dua tombol pop-up triggers terdapat tombol power. Tombol pengatur volume-nya dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga nggak bikin sisi kanannya itu terlalu padat. Sejajar dengan tombol pengatur volume, di sini ada laci SIM card. Yang seperti juga di Poco F4, hanya memuat dua buah kartu nano SIM tanpa slot untuk kartu memori microSD. Jadi posisinya kayak begini bolak-balik saling membelakangi. Terus di bagian bawah, seperti biasa, ada konektor USB Type-C. Kemudian ini adalah grill speaker yang pertama. Di bagian bawah. Lalu beralih ke bagian atas. Di sini ada grill speaker yang kedua, jadi keluaran suaranya itu stereo ketika kalian gunakan ponsel ini dalam orientasi landscape. Kemudian di sebelah kanannya, ini ada IR blaster untuk mengendalikan home appliances yang menggunakan infrared remote. Dari dimensi fisiknya, hape ini terbilang mirip-mirip dengan Poco F4 sih ya. Kayak misalnya dari segi layar, Poco F4 GT ini sama-sama menggunakan panel AMOLED dengan diagonal 6,67 inci dan refresh rate 120Hz. Di bagian tengahnya ini ada punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 20MP. Kalau misalnya kita bandingin dengan Poco F4, di sini juga kelihatan bahwa ukurannya mirip-mirip. Nah, tapi bobotnya itu kerasa agak beda ya. Poco F4 GT ini kerasa sedikit lebih berat dibandingkan dengan Poco F4. Dan bobotnya ini emang lebih dari 200 gram. Kesamaan lain antara Poco F4 GT dan Poco F4 terletak di kameranya. Meskipun modulnya ini kelihatan beda, tapi konfigurasi kameranya ternyata mirip-mirip. Jadi, seperti juga di Poco F4, Poco F4 GT dibekali dengan kamera utama beresolusi 64MP, kemudian kamera ultrawide 8MP, dan terakhir kamera makro 2MP. Yang sedikit agak unik adalah unit flashnya di sini, LED flash yang berbentuk seperti petir. Poco F4 GT ini pun menjalankan sistem operasi Android 12 terbaru berlapis antarmuka MIUI 13. Dan kalau untuk spesifikasinya, HP ini diposisikan lebih tinggi dibandingkan Poco F4. Kayak misalnya kelihatan dari chipsetnya yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Itu merupakan, ya bisa dibilang salah satu yang paling kencang sekarang ya, dan ideal banget untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti game gitu misalnya. Kalau untuk spesifikasi lain, seperti yang tadi disebutkan, varian di tangan gue ini dilengkapi dengan storage sebesar 256GB, kemudian memori utama atau RAM sebesar 2GB yang masih ditambah dengan memori extension alias virtual RAM sebesar 3GB. Seperti Poco F4, Poco F4 GT ini pun tidak memiliki in-display fingerprint scanner, karena pemintai sedik jadinya itu masih menyatu dengan tombol power di sebelah sini. Oke, Sobat Techno, jadi itu tadi unboxing dan hands-on singkat kita bersama Poco F4 5G dan Poco F4 GT 5G. Dua smartphone seri F dari Poco yang mungkin juga udah kalian tunggu-tunggu ya. Pada saat video ini dibuat sih, gue masih belum tahu berapa harga di Indonesia dan seperti apa varian yang akan tersedia, tapi nanti kalau udah ada akan gue lengkapin dan akan gue tulis di bagian deskripsi. Kedepannya kita akan mengulas lebih mendalam tentang dua HP ini, supaya nggak ketinggalan jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Techno, like juga video ini kalau kalian suka. Oke, gue Yusuf dari Kompas Techno, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax